Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat channel berbagai ilmu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Adakalanya hidup terasa begitu berat dijalani Kadang hampir putus asa Tetapi sebagai orang Islam Tidak boleh kita putus asa Sebab kita masih punya Allah yang dapat menolong kita Hanya Allah yang mampu memberikan pertolongan Apa yang pas untuk masalah yang sedang kita hadapi Bacalah doa ini ketika semua pintu tertutup Dan saat Anda merasa tak ada lagi yang mungkin Ketika engkau mempunyai masalah besar Sudah mencoba segala cara Namun tak ada jalan keluar Baik itu seperti masalah keuangan Masalah pekerjaan Baik itu masalah pekerjaan yang belum dapat-dapat Padahal lamaran sudah puluhan dicoba Namun tak kunjung ada panggilan Ataupun mempunyai masalah dengan pasangan Orang lain Bermasalah dengan kesehatan Sudah dicoba berbagai macam usaha Namun tak kunjung selesai Maka bacalah doa ini Setiap hari Yaitu pagi, siang, dan malam hari Doanya sangat mudah untuk dihafal Dan sangat singkat Bacaannya yaitu Maksudnya Ya Allah berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu Dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami Dalam urusan kami Maka dengan membaca doa tersebut Kita akan terlindungi dari godaan setan yang mengelilingi kita Dan akan selesai dari masalah yang sedang kita hadapi Doa ini ditemukan di dalam Al-Quran Yaitu pada surah Al-Kahfi ayat 10 Doa ini dibagi menjadi dua bagian Bagian yang pertama Yaitu doa dimulai dengan memohon dan mencari rahmat Allah Dan bagian yang kedua Yaitu memohon kepada Allah Agar urusan kita Diberikan petunjuk untuk menyelesaikannya Nah salah satu surat dalam Al-Quran yang memiliki istimewaan Adalah surah Al-Kahfi Dimana barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat Maka akan mendapatkan cahaya di antara dua Jumat Dan doa ini menjadi salah satu ikhtiar Untuk meminta petunjuk dan kemudahan dari Allah SWT Dan doa ini adalah doa tentang kisah Ashabul Kahfi Yaitu yang mengisahkan tentang tujuh pemuda yang berserah diri Kepala Allah SWT Ketujuh pemuda sahabul Kahfi tersebut Pergi untuk menghindari kejaliman penguasa Demi mempertahankan agama dan keimanannya Nah sahabat channel berbagai ilmu yang dirahmati Allah SWT Itulah bacaan doa Yang dibaca apabila Anda merasa Sudah tidak mungkin lagi selesai masalah Anda Maka ucapkanlah doa tersebut Sebab doa tersebut Ketika semua pintu tertutup Maka Allah yang mampu memberikan pertolongan Apa yang pas untuk masalah yang kita hadapi Semoga bermanfaat Wabilahi taubiku halidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh